assalamualaikum halo broku semua kembali lagi di channel arti atau mobil semangat buat broku yang menunaikan ibadah puasa semoga lancar sampai hari raya ya semoga berokah dan dilancarkan semua Oke nah ini unit Kijang Innova cocok buat Hari Raya ini ya buat anda-anda yang ingin beli Kijang Innova Matic ya Matic bensin tahun 2011 cocok buat Hari Raya Edul Fitri ini unitnya plat P ya untuk pajak bisa terima jadi nanti ya terima panjang saja pajaknya nanti bisa juga oke ini unitnya tahun 2011 untuk warnanya dia warnanya grey ya warnanya grey masih utuh semua ya bodi-bodinya ini bodi-bodinya kaleng nih ya ya kaleng semua masih utuh semua cuman ini unitnya masih belum di salon nanti kalau mau tak salunkan dulu tinggal terima salon aja nanti ya tinggal terima bersih ya dari samping kanan kembali kiri tak lihatin dari headlampnya dulu ya nih nih headlampnya utuh semua ya lampu sen lampu utama masih utuh semua ini kuning-kuning nanti tak beresin dulu juga nggak apa-apa nanti ya kalau anda minat dengan unit ini ingin di salon kan dulu juga nggak apa-apa nanti ya untuk grill-grillnya juga masih rapet ya grill krumenya Nah untuk sepion kiri ini juga masih utuh bagus semua cuman disini ada mirisnya di bagian vendor ya di bawahnya lampu itu agak retak-retak sedikit gap-gap antara kap mesin dan ini vendor ini juga masih presisi ya nih masih presisi banget Oke Hai kaca depan filmnya kaca filmnya juga masih utuh bagus semua ya air wiper keduanya juga masih berfungsi untuk banyak dia velgnya ori ya pakai ring ini profil banyak 205 65 R15 jadi ini pakai ring 15 ya banyak juga masih tebel sekitaran 90% ya banyak ya nih set body moldingnya juga masih utuh bagus semua body molding nggak pernah terjadi kecelakaan atau merasih dunia sebelumnya untuk sepion sudah chrome dan juga sudah ada speed s-nya ya talang air juga masih utuh semua ya nih kaca-kaca film bagian belakang kiri juga masih utuh semua nih stop-lame bagian belakangnya ya masih utuh semua ya jadi unit ini juga sudah dapat tambahan variasi bumper bagian belakang ya dia itu fungsinya untuk melindungi bumper dari belakang ketika terkena ketabrak dari belakang itu ya pasti yang kena itu variasinya dulu jadi aman untuk sensor bakir di belakang sudah dapat dua juga masih utuh bagus semua ini bagian samping juga utuh semua ya samalnya dengan bagian kanan tadi ya Oke mantap Hai sekarang tak lanjutin bagian interiornya oke kita masuk aja untuk door rimnya bersih ya utuh bagus semua oke di bawah door pocket cup holder speaker juga masih utuh nih sealer-sealernya juga masih presisi ya karet-karetnya juga masih presisi nih ya utuh semua ya nut-nut sealer-sealernya juga masih utuh semua oke door window semuanya juga masih berfungsi fabricnya juga masih bersih ya masih bagus halus untuk joknya dia di cover untuk jok orinya juga masih utuh ya jok orinya juga masih utuh bagus semua Hai ini cover joknya juga Toyota ya Innova bawaan dari baru nih Oke lanjut aja kita masuk ke bagian interiornya interiornya ya Hai nih Hai untuk dashboardnya juga masih utuh bagus semua ya dashboardnya masih utuh semua Hai mesinnya kayak gimana Hai mesinnya juga masih nyaring banget ya bensin sekarang kita coba asesinya ya untuk asesinya semuanya juga masih dingin semua ya nih asesinya masih dingin bagian kiri semuanya itu masih dingin semua untuk head unit dia ori dari bawaan dari baru ya Toyota Hai untuk speedometer nih kilometer masih juga masih tergolong rendah lah untuk tahunnya 136.000 ini unit keluarga ya unit mobil keluarga setir-setirnya kulit jeruknya juga masih utuh bagus semua ya nih kulit jeruknya juga juga masih utuh bagus semua Oke ya dashboardnya juga masih enggak ada retak-retak ya laci-laci nya nih oke Hai untuk kelengkapan dari baru seperti manual book buku service rekod Toyota semuanya masih lengkap semuanya ya Sun visor di sini sudah dilengkapi vanity vanity mirror juga ya and grip fix seatbelt juga masih utuh spion sudah dinep ya spionnya sarfizer bagian driver juga masih utuh utuh semua sudah dilengkapi car folder ya di bawah ada tempat penyimpanan laci ya STNK nya ini lengkap semua ini for outlet untuk transmisinya diametrik ya metik hand rim juga masih kokoh console bugnya juga masih utuh ya utuh semua ya masih mantap Hai sekarang kita cek power window nya ya untuk power power window bagian driver Oke berfungsi power window bagian kiri berfungsi ya power window bagian kiri depan Hai power window bagian kiri belakang Oke ya untuk power window semuanya masih berfungsi semua langsung kita cek elektrik mirror nya nih elektrik mirror bagian kiri spion kiri ya berfungsi Hai kanan atas bawah kiri semuanya berfungsi elektrik mirror bagian kanan Hai kanan atas bawah kiri Oke ya berfungsi semua masih normal untuk unitnya konsol-konsolnya semuanya masih normal semua lanjut kita ke bagian baris keduanya ya untuk handle juga sama masih utuh semua ya untuk door trim bagian baris dibelakang juga bersih semua ya door trimnya ini nih kaca filmnya cuma nanti kalau mau dibetulin juga nggak apa-apa ini kaca filmnya ya di sini power window kita cek juga Oke berfungsi ya normal mantap semua fabriknya juga masih halus bursi nantap silir-silirnya juga masuk tuh ya Oke nih masuk tuh semua nih enggak ada Hai tidur sekali ya untuk jok bagian baris belakang juga di cover ya cover sama kulit ini untuk jok orinya juga masih utuh bagus semua kalau mau ngecek juga nggak apa-apa ya nih kita masuk aja kita cek lampunya nih lampunya hidup semua ya hidup normal untuk AC-AC nya juga masih dingin semua ya bagian baris belakang masih diwingin pelafon-pelafonnya juga bersih ya nih bersih putih ya mantap kita cek juga ini lampu belakang belakang Oke juga masih profusi ya Hai di sini ada tangannya karena penggerak belakang ya Hai serta ini dia leko dari bagian desputnya oke Hai masih utuh ya masih bagus terawat siap pakai lanjut kita ke bagian bagian bagasinya hai 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 nih untuk di belakang ini ya Hai untuk bagasinya juga masuk tuh bagus semua ya Hai di sini untuk penyimpanan portletnya di sini bangkunya kalau dinaikin dia muat banyak-banyak ya kalau Innova itu untuk keluarga muat banyak pol oke ya masih bersih semua interiornya ya masih utuh kita cek kolong-kolongnya nggak ada remesan oli sama sekali ya kenal potnya juga berasak nih oke mantap semua Oke ya lanjut kita tutup aja nih kita cek bagian yang kiri oke ya masih utuh semua bagus masih normal ya bagian kiri juga nih ini cuman robeknya itu di covernya aja ya untuk jokorinya juga masih mantap oke kita cek juga powerwindown nya masih berfusi normal semua ya powerwindown nih untuk pengaturan joknya dia reclining dan sliding ya kalau Innova ini untuk semua tipe pengaturan benya kayak gitu pengaturan ceknya lanjut kita cek bagian ke mesinnya ya jangan cek bagian ke mesin dia dari sini nih mesinnya dia berkapasitas 2000cc ya empat silinder oke enggak ada kebocoran oli sama sekali ya terawat besinya siap pakai aporan-aporannya juga masih utuh ya enggak pernah nabrak sama sekali nih masuk semua kalau bekas-bekas nabrak itu pasti ada kolesan ya di situ tuh oke ya bagian kolongnya juga enggak ada remesan oli sama sekali ya mantap oke oke jadi ini dia kijang Innova tipe G ya metik bensin tahun 2011 harganya juga ekonomi banget ya ekonomis buat budget yang sedang-sedang ini harganya 130 juta nego ya ini untuk lebaran untuk hari raya ini juga cocok banget ya ditaruh di bagasi nanti headlamp headlamp yang kuning-kuning itu dibersihkan semua ya dipoles disalongin semua tinggal terima jadi tinggal terima bersih aja nanti ya oke unit rawat siap pakai enggak ada kendala apapun berada di Banyuwangi untuk kontaknya nanti test saja DWS saya 082-334-225-013 oke terima kasih yang sudah menonton video saya tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh